halo pemirsa radar karawang balik lagi di channelnya radar karawang nah hari ini saya lagi bareng sama dinas perhubungan dan perwakilan anggota kepolisian resort karawang atau flores karawang yang sudah memasuki hari kedua ini tengah melakukan penutupan jalan ya teman-teman jelang arus mudik 2024 nih tuh jadi ini lagi proses penurunan betonnya penutupan jalan menggunakan beton ini dimulai dari jalan linggar Tanjung Pura ya teman-teman ya bisa dibilang terhitung cepat karena memasuki hari kedua ini sudah memasuki ke wilayah Cikampek nih teman-teman sudah di depan PT Pupukujang nih tadi juga saya ngobrol sama petugas katanya sudah puluhan titik uturan atau titik putar arah dilakukan penutupan dan memang benar saja setelah saya pantau sampai ke wilayah Johar teman-teman itu sudah tidak ada lagi titik jalan atau putar arah yang bisa dilalui karena sudah dilakukan penutupan sama petugas nanti ke depannya saya juga mau pantau jalan linggar Tanjung Pura ya teman-teman apakah memang ada dampak dari penutupan jalan ini dan biasanya ada saja fenomena atau peristiwa kecil seperti lawan arus atau menerobos trotuar jalan karena biasanya pengendara sepeda motor enggak untuk melakukan putar arah lebih jauh ya teman-teman oke teman-teman itu saja dulu informasi hari ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat teman-teman kemudian teman-teman jangan kaget ya kalau misalkan teman-teman mau putar arah harus melalui jalur puntaran resmi artinya tidak bisa lewat jalan putar arah kecil seperti ini oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati